Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh perkenalkan saya Umi Tira Lestari dari SMK Rantimula Bogor pada kesempatan kali ini saya akan memaparkan bagaimana cara atau penggunaan menu-menu di dalam blogger blogger adalah salah satu fasilitas membuat blog gratis yang disediakan di dalam google syarat penggunaan blogger adalah kita memiliki email dalam bentuk gmail, apabila belum memiliki gmail maka kita harus memilih membuatnya terlebih dahulu, jika sudah memiliki gmail maka kita bisa menggunakan membuat blog gratis di dalam blogger tentukan topik alamatnya sampai akhirnya kita dapat fasilitas seperti ini, nah tampilan di dalam komputer saya ini tandanya saya sudah memiliki blog gratis di dalam blogger, pada kesempatan kali ini saya akan menjelaskan bagaimana cara mengunggah atau mempublish artikel baru di dalam blogger, caranya adalah kita entry baru kita berikan judulnya disini, contohnya saya akan mengunggah materi persediaan untuk mengunggah materi atau artikel di dalam blogger, kita bisa mengambilnya di dalam link contohnya seperti ini kita tulis judulnya apa alamatnya apa, jika kita sudah punya, tapi jika kita memiliki materi di dalam komputer kita, maka kita tinggal mengambilnya, contoh seperti ini saya sudah memiliki artikel tentang persediaan maka saya tinggal mengkopinya, dan saya pindahkan ke dalam blogger saya disini saya paste apabila kita akan menyisipkan gambar di dalam tulisan kita maka kita tinggal klik disini insert image kita bisa mengambil dari data yang kita miliki di komputer, atau kita pernah mengunggahnya di dalam blog maka kita bisa mengambilnya di from the blog, atau kita mengambilnya dari album Google kita mengambilnya dari telepon webcam, atau dari alamat web yang kita miliki karena saya membutuhkan gambar persediaan ini gambar persediaan yang sudah pernah saya unggah lalu kita add select seperti ini kita tunggu gambar kita ada di mana ternyata dia ada di bawah kalau kita ingin pindahkan ke atas maka kita tinggal memindahkannya ke atas saya copy dulu saya ingin gambar saya ada di atas maka saya cut dulu dan kita pindahkan di atas artikel yang kita buat pada dasarnya sama dengan di dalam word kita bisa merapihkan kita bisa merapihkannya dengan fasilitas disini ada rata kiri, rata kanan rata kiri kanan jadi seperti itu kita tinggal mengaturnya ukuran, huruf juga ada di dalam seperti ini jangan lupa jangan lupa apabila kita mengambil artikel tersebut dari milik orang maka kita harus tuliskan sumber dari artikel tersebut selain menyisipkan gambar di dalam artikel kita maka kita bisa juga menyisipkan video di dalamnya video tersebut pun sama apabila kita mengambilnya dari youtube kita tinggal cantumkan linknya saja tapi jika kita ingin mengambil video tersebut dari data kita maka kita tinggal mengambilnya kebetulan saya sudah pernah mengunggah video tentang persediaan di dalam youtube saya ini di dalam youtube saya saya cari tentang persediaan ini videonya saya pilih jadi karena materi saya adalah materi akutansi komputer maka saya disini adalah ingin menampilkan bagaimana membuat data persediaan ini sudah tampil video saya seperti ini jika kita ingin melihat sebelum kita unggah maka kita perhatikan dulu seperti ini nah di dalam blog kita nantinya tampilannya adalah seperti ini tampilannya seperti ini dan ini tadi video yang kita unggah jika sudah ini kita tutup kembali lagi ke sini baru kita publish terjadi kesalahan tidak mau mempublish katanya kita coba tutup dulu kita coba cek dulu ya kesalahannya terjadi di mana sebelum dipublish kita juga bisa menyimpannya apabila nanti akan kita tambah selamat menikmati selamat menikmati jika sudah terpublish jika sudah terpublish maka hasilnya seperti ini akan terlihat di dalam post kita post itu adalah apa-apa yang sudah kita unggah post itu bersifat dinamis sedangkan laman itu bersifat statis nah apabila materi yang sudah kita unggah ini ternyata ada kesalahan maka kita tinggal mengeditnya di sini kalau kita ingin melihat tinggal kita lihat di sini kita mau berbagi tinggal kita klik berbagi atau kita ingin mendelepnya seperti ini ini ada materi yang tidak terpakai akan saya hapus maka kita tinggal klik hapus dan nanti dia akan hilang apabila kita ingin melihat hasil dari unggahan materi yang sudah kita buat di blogger maka kita tinggal klik di sini lihat blog nah inilah materi yang baru saja saya unggah tentang persediaan demikianlah penjelasan saya tentang membuat artikel dengan menyisipkan gambar dan video semoga bermanfaat terima kasih Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh perkenalkan saya Ukti Rawistari dari SMK Rantimula Bogor pada kesempatan kali ini saya akan menjelaskan bagaimana cara membuat soal online untuk di blog kita pada kesempatan kali ini saya menggunakan fasilitas propos untuk membuat soal online di dalam blog saya guna menggunakan fasilitas provos di blog kita sebelumnya kita harus membuat account dulu karena saya sudah memilikinya maka saya tinggal create score quiz di sini kita tinggal memilih bentuk soal yang ingin kita buat karena kebetulan saya ingin membuat soalnya adalah multiple choice maka saya akan membuatnya multiple choice di sini di sini kita tuliskan dulu soalnya kita buat soalnya ini kita akan membuat soal online dan kita akan membuat soal online untuk menambah pilihan maka kita klik add new option jika sudah kita download untuk menambah soal kita tinggal klik lagi multiple choice disini kita buatkan soal yang berikutnya terima kasih jawaban yang betulnya harus kita pilih dibulatkan seperti ini jika sudah kita download demikian untuk menambah soal berikutnya caranya pun sama kembali kita klik multiple choice jika sudah selesai soal yang kita buat kita tinggal men-share kita klik embed karena akan kita copy ke dalam blog kita ini kita copy kita copy lalu kita buka blogger kita kebetulan disini kebetulan disini saya sudah memiliki soal quiz persediaan tapi salah maka saya tinggal mengeditnya disini lalu saya ke HTML disini saya copy saya copykan yang ini yang tadi saya paste disini lalu saya ke compost nah ini adalah tampilan soal quiz saya yang baru saya perbaharui saya lihat blog saya saya lihat blog saya kita lihat di blog kita lihat di blog nah untuk mengerjakan soal quiz online maka murid-murid kita nanti harus mengisikan dulu namanya untuk soal keluar contoh saya menggunakan nama saya disini lalu start lalu start barulah muncul soalnya apabila murid belum mengisikan namanya maka soal itu tidak akan muncul lalu kita pilih sesuai dengan pertanyaan kita next untuk soal berikutnya jika sudah selesai akan muncul tampilan seperti ini dan ini ada koreksiannya apabila nanti ada jawabannya yang salah nah untuk melihat anak sudah mengerjakan apa belum kita ke akun kita disini ya kita ke akun kita disini ya kita ke akun kita disini terima kasih terima kasih ke my quiz disini nah ini tadi adalah soal persediaan yang sudah saya buat kita lihat disini kita lihat ada satu orang yang sudah mengerjakan pada tanggal 28 Januari nah ini adalah tampilan hasil pekerjaan yang dikerjakan oleh murid kita disini terlihat bahwa baru satu orang yang mengerjakan dengan nilai adalah 100 demikianlah proses pembuatan soal online yang akan kita pergunakan di dalam blog kita semoga bermanfaat terima kasih assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh baik assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh jumpa lagi dengan Umi Tiralostari dari SMK Rantimula Bogor pada kesempatan kali ini saya ingin memberitahukan bagaimana cara merubah template dari blog yang sudah kita miliki pertama-tama adalah kita mencari template gratis di dalam google saya mencarinya di di goyabi di goyabi seperti ini lalu kita cari template-nya yang ini lalu kita tinggal mencarinya sesuai dengan tema yang kita miliki disini banyak pilihan template-template yang akan kita gunakan tempet dengan warna juga disini ada saya ingin mencarinya yang berwarna kuning saya memilih ini blog hiano kita bisa melihatnya dahulu apakah template ini sesuai atau tidak dengan live preview tapi jika sudah sesuai kita tinggal mendownloadnya kebetulan saya sudah mendownloadnya tadi sehingga saya tidak mendownloadnya lagi kita cari hasil download yang sudah kita ambil tadi terima kasih 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 saya menyimpannya di folder pelatihan blog di sini ada video ada pelatihan blog template yang ini tadi maka kita nanti akan copykan extension yang berbentuk xml sehingga kembali lagi kita ke blog kita ke blogger kita kita ke template ya lalu kita cadangkan kita cadangkan di sini terima kasih lalu kita choose file kita pilih yang tadi yang ini kita open lalu kita unggah tunggu sampai proses unggahnya selesai tunggu sampai proses unggahnya selesai terima kasih terima kasih terima kasih terima kasih terima kasih terima kasih jika sudah ada tulisan berhasil diubah maka template kita akan berubah masih proses loading kita bisa lihat di sini kita bisa lihat di blog terima kasih terima kasih terima kasih terima kasih baik baik ini adalah template yang sudah saya ganti tadinya template saya tidak seperti ini ya sekarang sudah berubah seperti ini ini template saya yang sudah saya ganti dengan template yang baru apabila ada dari template tersebut yang tidak sesuai maka nanti kita tinggal menggantinya di tata letak kita ke tata letak di sini terima kasih terima kasih terima kasih tata letak masuk lewat dan tidak sesuai kita tinggal menggantinya di sini tidak sesuai mana-mana saja yang tidak sesuai kita tinggal menghapusnya contohnya gini text widget ini saya tidak memerlukannya maka saya tinggal edit kita tinggal hapus kita tinggal ok kita harus sabar karena bergantung dengan jaringan yang kita miliki baik kita cari lagi ini tidak terpakai nakbar yang ini saya hapus misalnya tidak bisa dihapus ini batal kita cari lagi ke bawah mana yang tidak sesuai kalau sudah kita bisa perhatikan jauh dulu sebelumnya kita perhatikan sekali lagi tidak bisa diprapinjau saya langsung simpan saja menyimpan sudah kita lihat blok kita ini hasil dari merubah tampilan template yang ada di dalam blogger saya jadi seperti ini baik demikianlah proses merubah template semoga bermanfaat assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh baik assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh bertemu lagi dengan saya Umi Tiralostari dari SMK Rontimula Bogor pada kesempatan kali ini saya akan menjelaskan bagaimana kita merubah tampilan menu dari template yang sudah tadi kita ambil dari google yang gratis caranya adalah untuk merubah menu kita ke template lalu edit html jadi contohnya adalah seperti ini disini bawaan dari template yang tadi saya sudah rubah disini adalah parent kategori sedangkan saya tidak menggunakannya maka akan saya ganti dengan misalnya materi pembelajaran misalnya materi akutansi disini saya mengajar apa saja baik seperti itu caranya adalah kita ke blogger kita kita cari ada di nomor berapa di di misalnya tidak terpakai parent kategori ini tadi ingin saya ganti jadi materi nah disininya materi di saya mengajar misalnya di SMK Rantimula Bogor lalu disini materinya adalah akutansi komputer lalu lalu persediaan lalu disini aktif kategori berikutnya SMK kategori berikutnya semesta aktif administrasi kajak nah jika sudah kita simpan template kita kita tunggu kita sedang proses penyimpanan sambil kita lihat ya tadi ini masih parent kategori nanti kalau sudah kita ubah dia akan berubah menjadi materi sambil menunggu proses penyimpanan nah ini sudah tersimpan kita lihat ya blok kita nah disini sudah berubah tadinya parent parent sekarang berubah menjadi materi jadi seperti ini baik demikian lah baik selanjutnya setelah kita merubah tampilan menu kita akan mencoba mengisi menu menu tersebut dengan video yang sudah kita miliki atau materi yang sudah kita miliki bagaimana caranya caranya adalah kita kembali lagi tadi ke HTML contoh adalah kita mau mengisi materi di SMK Rantimula nah disini di have nya kita mau mengisi materi apa misalnya kita cari dulu di blok kita yang sudah ada contohnya misalnya ini adalah materi perkiraan misalnya saya klik disini nah kita kopikan alamat HTML nya ini kita kopikan kita pindahkan ke sini kita paste disini lalu kita simpan template nya sambil menunggu proses penyimpanan kita lihat disini tadinya di materi SMK Rantimula disini belum ada isinya nanti kita lihat perbedaannya apabila kita sudah selesai menyimpan nah ini sudah selesai kita lihat blok kita kita coba lihat di materi di SMK Rantimula disini disini ada materi perkiraan nah ini adalah tadi yang kita kopikan di dalam menu kita jadi seperti itu demikianlah proses membuat menu dan mengisikan di dalam menu semoga bermanfaat Assalamualaikum Warahmatullahi terima kasih 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 terima kasih